Al-Fatihah 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 munkar untuk orang Indonesia ya tentu akan lebih mudah dikenal dengan kata-kata inkar sesuatu yang diinkari itu kalau diusut sama dengan mengingkari kata pelakunya munkirun yang mengingkari kata penderitanya munkarun yang diinkari jadi dari istilahnya aja kelihatan kalau inna dina inda wahil islam sesungguhnya regulasi menurut kebijakan Allah adalah islam dan itu adalah regulasi yang terbaik dalam hidup dari segi pembangunan kemakmuran dari segi pembangunan kecerdasan dari segi perbaikan dari berbagai sudut maka kalau ada yang diinkari oleh dina Islam berarti itu tidak diakui sebagai norma yang baik jadi munkar secara arti kata saja yang diinkari oleh dina Islam sebagai satu regulasi Allah di milah ya di itu tadbir tadbir itu pengaturan pengaturan itu regulasi kalau dilihat dari surat an-nasru waro aitan nasa yad huruna fi dinilahi begitu terjadi putuh mekah begitu terjadi pertolongan Allah dan putuh mekah maka anda melihat manusia yad huruna fi dinilahi memasuki regulasi Allah yaitu dina Islam aku aja secara berbondong-bondong nah jadi munkar itu adalah urusan-urusan yang oleh dina Islam diinkari sebagai satu norma kehidupan baik sebagai norma kehidupan indah jadi sesungguhnya solat inna solata tanha mencegah anil fahsyai wan mulkar fahsyai adalah amrun sadidul kubhi urusan yang sangat jelek berarti kejahatan dicegah oleh solat hal-hal yang tidak diakui oleh dina Islam juga dicegah oleh solat maka masyarakat yang bebas fahsyai bebas munkar orang yang bebas fahsyai bebas munkar itu di dunia ini kita tentu selalu berbicara yang baik-baik kalau berbicara kemakmuran kecerdasan keterampilan kesediaan berkorban keamanan keadilan itu yang baik-baik jadi adanya nanti yang baik-baik ini justru karena solat yang berfungsi berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar nah jadi dama ini berarti disinilah maka kita katakan solat itu bukan hanya untuk akhirat tapi tentu dunia dulu diamankan dengan solat dunia dulu dimakmurkan dengan solat dunia dulu diadilkan dengan solat dunia dulu dicerdaskan dengan solat dunia dulu diamankan dengan solat masyarakat masyarakat yang seperti itu sama dengan masyarakat yang lulus ujian dilihat dari dunia ini tempat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di ruang dunia inilah adanya ruang ujian liyabluwakum guna dia menguji kalian ayyukum ahsanu amala yang mana diantara kalian yang berlaku isan dalam laku perbuatan ini yang harus senantiasa kita tekankan pada diri ini yang harus senantiasa kita tekankan pada keluarga ini yang harus senantiasa kita tekankan pada masyarakat ini yang harus senantiasa kita tekankan pada bangsa jangan sampai kelirung hitung apa kelirung hitungnya karena itu sangat penting karena ini sangat penting maka itu dilakukan ini diselesaikan sholatnya malah tidak dilakukan karena penting yang lain nah disinilah terjadi salah ngitung coba kita hitung dari sudut hadis yang pertama-tama seorang abdi kehidupan diperhitungkan pada yaum al-kiamah adalah sholat dengan komentar lanjutan in sholuhat sholuhat sayru amalik bila sholatnya mulus sholuhat ini ya kembalanya ke sholat jawab syaratnya sholuhat sayru amalihi niscayat muluslah seluruh pelaku perbuatan wa'in fasadat sebaliknya jika sholatnya rusak fasadat sayru amalihi rusaklah seluruh laku perbuatan aktivitas berantakan berpikir berantakan berpikir berantakan mengajar berantakan belajar berantakan bekerja berantakan berjuang berantakan cari nafkah berantakan akibat fasadat as-sholat tapi kalau sholuhat di sholat sholatnya mulus sholuhat sayru amalihi muluslah seluruh laku perbuatan dengan demikian bisa kita katakan bahwa hidup aktivitas hidup ini tonggaknya ada pada salat kalau kita baca doa iftita inna sholati wa nusuki begitu dicari arti kamus nusuk sama dengan ibadah kalau nusuk sama dengan ibadah ibadah itu pengabdian hidup pengabdian hidup menurut ajaran Allah pengabdian hidup menurut kebijakan Allah itu adalah ibadah orang mu'min itu adalah ibadah kita itulah pengabdian hidup kita nusukun yang berarti ibadah maka inna sholati wa nusuki sesungguhnya sholatku ini terus kegiatan hidupku terus pengabdian hidupku berarti sholatlah yang menjadi tonggak dari ibadah disinilah maka kita ingin secara tajam melihat kekacauan dunia ini ya kita lihat dari sudut misalkan pergaulan anak-anak di keluarga berbagai sifat-sifat misalkan nakal kemudian susah diberi nasihat kemudian bandel kemudian melakukan pelanggaran tidak punya rasa malu kalau di nasihati malah minggak kalau di singgung-singgung malah marah punung kalau istilah orang sunat kagetrik-getrik saletik punung iya budakku punungan amat ketrik saletik punung digenggerahkan punung tak digenggerahkan mau apa jadinya jika jadi bingung jadinya nah disinilah maka coba semua merabak kepada hadis rasulullah apa yang dimaksud oleh rasulullah muru awuladakum bis salat lisab izinin wadribuhum li asrin coba pertajam itu kemana itu arahnya suruhlah anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun pukullah pada umur 10 tahun kalau tidak salat itu arahnya kemana kalau ini diukur misalkan insoluhat soluhat sairu amalihi wa in pasadat pasadat sairu amalihi belum masuk bagaimana ukurnya seorang anak 7 tahun solatnya soluhat atau pasadat susahkan ukurnya kita saja yang sudah dewasa untuk soluhat itu susah maka dari sudut sini kita harus tajam melihat bahwa Nabi Muhammad menginginkan kebiasaan baik dilakukan sejak kecil walaupun dia tidak paham bahasa kasar itu bisa diucapkan oleh seorang anak dan dia tidak ngerti artinya yang dewasa tersinggung kalau seorang anak nyebut bagong seorang anak mungkin cengeng sana saja tidak mengerti apa itu bagong apakah lama ini kita cukup biar anak kan anak belum ngerti ya biar sih biar tapi kebiasaan ini kalau sampai besar malah petangka bagaimana cara memperingatkannya coba arahkan bagaimana caranya supaya jangan itu yang diucap jelek sih jelek marah sih marah tapi jangan seperti itu ucapan kira-kira seperti itu kalau seorang anak 7 tahun harus husu dalam sholat ya tidak memungkinkan lah tapi kalau ini malah diabaikan dengan alasan anak belum bisa husu dengan alasan anak belum paham pengertian maka kebiasaan ini terus sampai dewasa bangun aja jam 10 bangun pagi jam 7 akan beda dengan seorang anak yang dibiasakan sholat subuh terus apa makna daripada wadidibuhum li asrin wadidibuhum li asrin itu bukan berarti pukuli sampai seorang anak setengah mati bukan seperti itu misalkan saya malu sebagai orang tua kamu sudah 10 tahun masih ada salat dipukuli sampai setengah setengah bukan itu yang dimaksud tentunya disini adalah satu kebiasaan patuh kepada orang tua yang menyuruh itu yang diminta sehingga sehingga nanti begitu disuruh kalau dia cengengesan nah ini yang tidak boleh ada tidak boleh ada begitu disuruh cengengesan itu yang tidak boleh ada itu berbahaya itu akan melahirkan nanti satu kebiasaan terus bandal 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 ujungnya sulit dikendalikan jadi dari sini hendaknya kita melihat apa itu ma'anak daripada muru Allah dakum bis sholat risab isinin wadribuh mli asyri yang kalau diukur dari kriteria insoluhat soluhat sairu amali waidu pasadat pasadat sairu amali belum masuk tetapi kalau kita pertajam insoluhat soluhat sairu amali waidu pasadat pasadat sairu amali tentu bagi kalangan yang sudah memang nyambung dengan pembahasan katakan saja eksplorasi ayat mana mungkin ada perbaikan sholat tanpa eksplorasi ayat apa yang akan dibaca di dalam sholat dimana ada letak perbaikan kalau eksplorasi ayat tidak pernah dilakukan apa yang terjadi kalau yang dibaca hanya itu itu saja mendingan kalau ngerti lagi itu itu saja itu itu saja dan tidak ngerti ini akan menjadi penyakit begitu nanti misalkan disini kelihatan sekali surah itu musyawarat siapa yang bermusyawarat dilihat dari ayat ini mereka yang telah menyambut dakwah pemibin mereka menyambut dakwah mempelajari quran nyambungkan setelah akum sholat barulah ada amruhum surah bainah jadi musyawarat dari orang yang sudah matang berpikir tidak akan menghasilkan satu keputusan yang melenceng sebab mereka itu adalah sudah menyambut dakwah pemibin mereka untuk iman kemudian untuk itu mereka studi kemudian dilanjutkan ke dalam sholat timbullah nanti kedewasaan dalam berpikir dalam berhitung begitu bermusyawarat bermusyawaratan dari orang-orang dewasa dalam berpikir matang selanjutnya apa otomatis mereka itu setelah itu akan ada satu perilaku-perilaku mengeluarkan anggaran dari apa yang telah Allah keruniakan kepada mereka jadi ini semua berkaitan berat maka dari itu satu disini kita berbicara tentang kualitas sholat akan berkaitan dengan eksplorasi ayat kemudian insuluhat mulus sholatnya bacaannya dibaca kandungan makna ketangkap Allahu Akbar dikembukakan Allah lah yang menjadi pemenang jangan sampai Allah kalah oleh dakwah setan itu yang diharapkan dengan Allahu Akbar menang pada diri menang pada siapa saja kepada seluruh manusia Allah lah yang menang dakwah Allah yang unggul dakwah setan terkalahkan sehingga dengan demikian maka hidup ini dibawah kendali Rabul Alamin inilah saya kira permasalahan yang ingin segera kita sampaikan kepada dunia ini tentang kehidupan di dunia ada pun misalkan kehadiran Allah jenakafaru karena dari sananya imma syafkiran wa imma kafuro ya itu juga harus dimaklumi kita tidak bisa itu kalau begitu orang kafir jangan ada gak bisa dari sananya juga imma syafkiran wa imma kafuro tegaskan oleh anda yang benar yang objektif ilmiah adalah dari pemimpin kalian maka siapa yang berkendak iman imanlah sebaliknya siapa yang berkendak kufur kufurlah jadi adanya orang kufur di dunia ini tidak bisa orang memin keberatan tetapi yang harus diusahakan bahwa dominasi kehidupan harus dipegang oleh orang mu'min kalau tidak demikian kacau kalau satu kelas seorang guru mengajar di satu kelas ada anak baik 10 ada yang nakal 5 ada yang itu ini sedang-sedang dan sebagainya kemudian pada kenyataannya yang 5 ini dominan di kelas pengajaran kacau walaupun di dalam kelas ada 15 anak nakal yang baiknya 5 yang sedang-sedang sekian tapi yang 5 ini dominan muluslah pelajaran ya kalau kita bertanya ingin yang mulus apa ingin yang kacau buat apa membuat sekolah pengajarannya kacau tentu ingin yang mulus jadi kalau ingin mulus berarti Allahu Akbar Allah lah yang pemenang inilah yang tentunya diharapkan dari dilanjutkan dilanjutkan dengan wudhu yang dilambangkan dengan air ilmu bagikan air kemudian masuk ke sholat Allahu Akbar berhujung kepada salam barakallahu barakallahu leluh 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 tarikalah wa sado'ala muhammadan abduh wa rasul selanjutnya pada surat nur ayat 55 disana ada satu janji Allah Allah menjanjikan kepada diantara kalian yang beriman yaitu yang berbuat tempat dengan yang demikian Allah akan membuat mereka menjadi khalifah di permukaan bumi ini seperti halnya mereka yang dahulu telah Allah bikin menjadi khalifah yang merajai dalam kehidupan ini serta dia akan mengukuhkan regulasi hakikat hakikat kemerdekaan yang pernah saya gembur-gemburkan di Makkah dan di Madinah dan mereka siapapun yang saya ajak bicara disana ada orang Maroko ada orang Tunisia ada orang Yaman ada Amerika ada macam-macam dan mereka menyatakan Subhanallah Alhamdulillah berarti orang-orang yang saya temui saat itu sepakat dengan Ya Mudunani La Yusriku Nabi Syai'an adalah kemerdekaan yang sebenarnya Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim Rabbana ala tuji kulubana bada idha daytana wahablana miladun karahmatan innaka antal wahab Rabbana hablana min azwajina waduriyatina qurata ayyun waj'ana lilmutaqina imama Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liliman an aminu birabbikum faamanna Rabbana fagfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa ta'afana marabrar Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa rasul ibadatika rbana atina fidun ya sana wa fil ashrati asana wa aqlina adab anna ibad allah innallah ya'mur bil adil wa'isan wa'ita idhul qurba yan halim fashya wal muntar wal bag yang indhukum la'an lakum tadak karun pad kuruh yad kurukum wad um yastajib lakum wad kuruh akbar astag kuruh li wala akim sholat lakum